Selamat pagi anak-anak, kembali bersama saya Mr. Rahula Hananuraga Belajar dari rumah bersama guruku Ya, pada hari ini kita belajar mengenai kewajiban anak terhadap orang tua ya Nah, sebelum memulainya, mari kita terlebih dahulu berdoa dengan nama Karapata Ya, arahang sama sambuto bagawa budang bagawantang abiwadhemi Suwakatu bagawata damu damang namasami Supatipano bagawatu sawaka sanghu sanghang nakmami Namo tasa bagawatu arahatu sama sambudasa Namo tasa bagawatu arahatu sama sambudasa Namo tasa bagawatu arahatu sama sambudasa Sabe sata bawantu sukitata Namo budaya Ya, selamat pagi bersama saya Mr. Rahula Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang kewajiban anak Topik tentang yaitu kewajiban anak terhadap orang tua ya Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab suci Dama pada bab 5 ayat 67 Sang Buddha itu telah bersabda Bahwa bila mana suatu perbuatan setelah selesai dilakukan Membuat seseorang menyesal Maka perbuatan itu tidak baik Dan orang itu akan menerima akibat perbuatannya Dengan ratap tangis dan wajah yang bergelimang air mata Nah, mengapa penyesalan itu selalu datangnya belakangan? Nah, supaya penyesalan itu datangnya tidak belakangan Maka ketika kita berbuat Kita harus berpikir dulu Ya, anak-anak Apakah perbuatan kita itu bermanfaat atau tidak bagi orang lain Ya, sehingga ketika perbuatan itu Selesai dilakukan Maka akan Tidak akan membuat seseorang itu menyesal Ya, karena ketika kita ketahui Menyesal itu kan datangnya selalu belakangan ya Anak-anak ya Nah, makanya itu Ketika kita mau berbuat Kita harus berpikir dulu Sebelum berucap dan sebelum berbuat Nah, itu maknanya Sehingga akibat yang akan kita terima Bukan melalui Bukan berupa ratap tangis Tetapi merupakan kebahagiaan Ya, maka itu Berbuat itu harus dipikir dulu Sehingga apa yang kita pikirkan Jika positif Maka otomatis Ucapan yang kita ucapkan itu Dan kita berbuat juga positif Ya Nah Nah, sebaliknya Terdapat adalah Ada lima kewajiban orang tua Ya, ini sebaliknya Orang tua terhadap anak-anaknya Anak-anak Ya Kalian tahu Orang tua marah itu Tujuannya itu perhatian Sama kalian Ya Kenapa? Karena mencegah anaknya Berbuat jahat Ya Kalau anaknya berbuat jahat Siapa yang malu? Ya Kalian sendiri kan? Nah Sama orang tua kalian juga Ya Dan yang kedua Selalu menganjurkan Anaknya berbuat baik Ya Tidak ada orang tua manapun Yang menganjurkan Anaknya itu berbuat jahat Apalagi untuk menipu Berbuat jahat Merampok Ya Tidak ada Semua orang tua Baik agama apapun Selalu menganjurkan Anaknya untuk selalu Berbuat baik Ya Makanya itu Kalian sebagai anak Harus Nurut sama orang tua Harus berbakti sama orang tua Nah Seperti kata pepatah kan Surga itu Ada Di bawah telapak kaki Ibu Nah Kalau kalian mau sukses Ya Ibu itu kuncinya Ya Kalau bapaknya berpartisipasi Ya Nah yang kedua Yang berikutnya adalah Yang ketiga Melatih anaknya untuk dapat Bekerja sendiri Nah melatih anaknya untuk bekerja sendiri Maksudnya apa Supaya anaknya itu mandiri Tidak selalu bergantung Sama orang tua Ya Ya Tidak sedikit-sedikit Minta sama papa mama Tidak sedikit-sedikit Minta sama kakaknya Jadi bekerja mandiri Ya Jangan kita selalu minta Kepada orang tua Tetapi kita harus berpikir Apa yang kita bisa berikan Kepada orang tua kita Ya kan Kalau misalnya dikasih uang jajan Sama mama Atau sama papa Sama ibu Sama ayah Nah uang jajan itu Kalian simpen Ya Kalian simpen Tabung Suatu saat Ketika ayah Ibu kalian ulang tahun Ya Atau ibu kalian ulang tahun Kalian belikan hadiah Dari uang hasil tabungannya itu Siapa yang bangga Ya tentunya orang tua kalian Pasti bangga Ya Ini kewajiban orang tua Kepada anaknya ya Supaya dapat bekerja sendiri Mandiri Yang berikutnya Mempersiapkan pasangan Yang sesuai bagi anaknya Ya mungkin nanti kalian Kalau sudah besar Sudah gede APS SD SMP SMA Kuliah Setelah itu lulus Cari kerja Sukses Maka suatu kewajiban Bagi orang tua Untuk mempersiapkan pasangan Yang sesuai bagi anaknya Ya Yang kelima Yaitu Memberikan warisan Pada waktu yang tepat Nah Ini tugasnya orang tua Tetapi Kalau anak-anaknya Kalau kalian sudah mampu Sudah Sudah Mapan Mampu Ya mungkin sebaiknya Anda sebagai anak Membantu orang tua Tidak mengharapkan warisan Ya Nah itu terdapat Lima kewajiban orang tua Terhadap anak-anaknya Jadi kalian sebagai anak itu Harus tahu Bahwa orang tua Ngomel Cerewet Itu tandanya Orang tua itu sayang Sama kita Itu lebih Perhatian sama kita Care Anda tidak boleh Sebagai anak Tidak boleh membencinya Membalas dengan membencinya Ya Justru Justru itu Pujud perhatian orang tua Kepada anaknya Nah seperti apa yang disabdakan Dalam Dhammapada Bab 23 Ayat 332 Sang Buddha itu bersabda Berlaku baik terhadap ibu Merupakan suatu kebahagiaan Dalam dunia ini Juga berlaku baik kepada ayah Juga merupakan kebahagiaan Ya Berlaku baik terhadap pertapa Pertapa itu yang gundul itu ya Yang para biksu ya Para biksu Itu juga merupakan suatu kebahagiaan Berlaku baik terhadap para alia Jitu Atau para guru Juga merupakan kebahagiaan Jadi ada 3 orang Yang harus kita Perlakukan secara baik Ayah Ibu Dan guru kita Ya pertapa Maupun guru kita di sekolah Itu harus kita Perlakukan baik Karena mereka adalah Palawan-palawan kita Yang menciptakan kita Menjadi manusia Seutunya ya Ya kita Sejenak akhiri Nanti kita kembali lagi Bersama saya Mr. Aula Belajar dari rumah Bersama guruku Ya kembali Ya kembali bersama saya Mr. Aula Dalam belajar Belajar dari rumah Bersama guruku Ya Ya kita lanjutkan ya Sebagaimana apa yang telah disabdakan Ya dalam Dhammapada tadi Bab 23 Ayat 332 Sang Buddha berkata ya Berlakulah baik Berlakulah baik terhadap Ibu Ya Merupakan suatu Kebahagiaan Juga teman-teman kita Bila perlu ya Begitu Nah Ini Sudah dijelaskan Dalam Riwayat Dalam sigalowada Suta Ya Diurekan Ada lima macam Kewajiban anak Terhadap orang tuanya Yang pertama adalah Merawat dan menunjang Kehidupan orang tuanya Terutama di hari tua mereka Nah Ketika ayah dan ibu kita Sudah menjadi tua Ya Mungkin umur 60 70 Nah kita Sebagai anak harus ingat Bahwa dulu mereka yang melahirkan kita ya Anda bayangkan itu ya Melahirkan Mengandung Anda Mengandung kalian semua Selama 9 bulan Nah Itu justru Kalian yang harus Merawat dan menunjang Kehidupan Orang tua kalian Ya Di kehidupan nanti Kalau mereka sudah tua Nah Kewajiban anak Memang itu ya Merawat Nah Yang kedua Membantu Menyelesaikan Urusan-urusan orang tuanya Nah Misalnya Kalau ayah kalian Punya perusahaan Kalian bantu Atau buka toko Kalian bantu Ayah ibu kalian ya Menjual barang Kalau memang kan Karena ayah kalian Tidak selamanya muda Jadi bantu Ayah ibu kalian Jaga toko Atau Membantu Menjualkan barang Nah Itu justru Membantu Menyelesaikan Urusan-urusan Orang tua kalian Ya Ya Nah Selanjutnya Menjaga nama baik Dan kehormatan keluarga Caranya gimana Ya Kalian menjadi anak baik Gimana Ya harus rajin belajar Ya Tentunya kalian harus rajin belajar Ya Rajin belajar Supaya mendapatkan nilai baik Kalau nilai yang baik Siapa Kalau nilainya baik Gimana Siapa yang bangga Tentunya orang tua kalian Ya Orang tua kalian Yang bangga Karena pasti kan Kalau kalian dapat nilai baik Pasti Jadi Jadi omongan baik Bagi orang lain juga Loh Itu anaknya siapa Nilainya kok baik Anaknya siapa Wah Sebagai orang tua Justru kita pasti bangga Iya kan Nah Yang berikutnya Mempertahankan kekayaan keluarga Tidak mengambur-amburkan Harta orang tua dengan sia-sia Ya Jadi Ketika uang jajan diberikan Jangan kita simpan Kita simpan Jangan dijajankan yang secara berlebihan Ya Jangan mengambur-amburkan Lebih baik menabung Ya Ya kan Hemat itu kan Bangkal kaya Ya Seperti kata pepatah Berhemat Tidak perlu ke Kemal Makanan-makanan yang Yang mewah-mewah Ya cukup aja Ke Depot aja Yang lebih sederhana Jadi hidup secara sederhana itu Itu kunci kesuksesan Bagi kita Ya Juga mempertahankan Di sisi lain Mempertahankan kekayaan keluarga Agar kalian semua Tidak mengambur-amburkan Harta orang tua kalian Dengan sia-sia Ya Yang berikutnya Memberikan jasa-jasa Kebahagiaan Kepada orang tua Yang telah meninggal dunia Nah Kalau memang orang tua kalian Salah satu orang tua kalian Mungkin telah Maaf kata Mungkin almarhum Atau telah meninggal dunia Kalian bisa pergi Kemana Ke panti asuhan Atau ke tempat-tempat ibadah Tempat ibadah yang bagaimana Apakah harus Wihara Tidak Tidak harus Mau ke masjid Mau ke gereja Semua harus Kita harus berdana Kepada Semua tempat Ya Tetapi Dana yang kita berikan Sedekah yang kita berikan Kita atasnamakan Apa Orang tua kita Yang telah meninggal dunia Itu Lebih bermanfaat Ya Karena Memberikan jasa-jasa Kebahagiaan itu Tidak Tidak memandang Agama apa kalian Ya Yang penting kita Berbuat baik Sebagai umat Buddha Kita harus Memberikan dana Memberikan sedekah Sedikitnya Misalnya apa Misalnya gimana Nah Misalnya kalau kita Di Lampu Merah Ada orang Loper koran Ya kita beli Korannya Misalnya kalau harga Korannya 3000 Kita kasih 5000 Kembali Tidak usah Tidak usah Tidak usah Buat mereka Saja Itu namanya Sedekah Ya Tapi kita Dengan berbuat baik Itu dalam hati Kita mendoakan Semoga Jasa kebajikan ini Saya atasnamakan Orang tua Orang tua saya Yang telah meninggal Semoga orang tua saya Berbahagia di alam berikutnya Alam surga Itu anda Berbuat baik Sudah Nah Contohnya Kayak gini Ini ketika orang tua Kalian sudah tua Sudah kewajiban Sebagai anak Untuk memasakkan Apa ini Bubur Disuapin Disuapin orang tuanya Atau misalnya Kalau kalian sibuk Kalian bisa menyuapi Meluangkan waktu Untuk menyuapi sebentar Ya Paling ya cuma Berapa menit 30 menit Menyuapi Setelah itu Anda bisa beraktifitas Ya Ke sekolah Atau mempersiapkan Yang penting kalian Sudah membantu orang tua Contohnya ini Disuapin orang tuanya Gambarnya Nah yang kedua Apa membantu orang tua kita Tidak Di luar juga Ada yang orang Yang lebih tua Daripada kita Ini contohnya Kita membantu Seorang kakek Menyeberangkan jalan Ya Karena seperti apa Yang telah dibilang Ketika kamu berbuat baik Orang lain Tidak akan menanyakan Apa adamamu Ya Karena yang dinilai itu Adalah perbuatan Ya Ketika kita umat buddha Tunjukkan sebagai umat buddha Bahwa kita bisa juga Berbuat baik Dengan cara berbagi Apakah cuma harus gini Enggak Kita harus berbagi Senyum aja Sudah berbuat baik Ya Senyum kepada setiap orang Yang kita temui Memberikan senyum Itu juga jasa Kebajikan Merupakan kebajikan Ya Senyum kecil Tapi jangan Kalau gak ada orangnya Anda senyum sendiri Ini contohnya Membantu orang tua Cuci pakaian Di rumah Ini kalian harus contoh Kalau kalian liburan Kalian jangan Gak usah main layangan Gak usah Yang perlu main-main yang tidak-tidak Anda bantu di rumah Cuci baju Cuci piring Itu sudah cukup Itu orang tua Pasti bahagia Ya Luh anakku Sudah kelas 3 SD Masih kelas 3 SD Ternyata bisa bantu Ibu Cuci piring Cuci baju Cuci piring Cuci baju Meskipun beberapa gelas Ada yang pecah Yang tak masalah Tapi tetap Anda membantu Anda punya niatan Untuk berbuat baik Itu sudah cukup baik Ya Dari contoh ini Kalian bisa Menerapkan dalam kehidupan Sehari-hari Di rumah kalian sendiri Oke Kita kembali lagi Bersama saya nanti Dalam Belajar dari rumah Bersama guruku Ya Namo Buddhaya Kembali lagi bersama saya Mr. Aula Dalam acara Belajar dari rumah Bersama guruku Ya Kita lanjut ya Anak-anak ya Nah Seperti gambar yang Kita ketahui ini Nah ini gambar tentang apa Ada anak yang Seorang mencuci baju Ya di rumah Nah Kalian pun juga harus Mencontoh Contoh gambar yang ini ya Ketika kalian liburan Kalian isi waktu luang Dengan apa? Dengan membantu orang tua Ya 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 Hitung-hitung Anda menimbun kebaikan Ya Menimbun kebaikan Terhadap orang tua kalian Nyuci baju Menyapu halaman rumah Terus Terus Ngepel Ngepel ya Nyuci piring Ya Nah itu Membantu menyiapkan makanan Membantu menyiapkan piring Dan gelas Nah itu sudah termasuk Berbuatan baik Walaupun kecil Walaupun kecil Ya Nah Ketika kalian Anu Apa Ada waktu luang Gunakan kesempatan ini Untuk berbuat baik Karena ini Pasti orang tua kalian Pasti bangga Nah mungkin tetangga-tetangga Kalau melihat kalian Wah sudah bangga Wah ini anaknya siapa ini Ya Pasti bangga Pasti orang tua Tersenyum Ya Bangga Nah ini ada cuplikan Film Tentang surat dari ibu Nah Bentar Tentang surat dari ibu Tentang surat dari ibu Dabar Sampai jumpa Transform Sampai jumpa Ketika selamat menikmati 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 namo namo selamat menikmati